Intro Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Semoga semuanya dalam keadaan baik Pagi hari ini mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Satu Samuel pasal 24 dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir Tetapi Bapak Ibu bisa membacakannya di rumah mengenai teksnya Di dalam Satu Samuel pasal 24 menceritakan bahwa Ketika Daud ditahbihkan menjadi seorang raja Maka dia tidak langsung masuk ke dalam kerajaan itu Kemudian naik di atas kursi raja itu Sambil menggoyang-goyang kakinya Tidak Tetapi yang dialami oleh Daud ketika dia telah diurapi menjadi seorang raja Maka ia dikejar-kejar oleh Saul yang dianggap sebagai musuh Saul ingin membunuh Daud Dan bahkan Saul telah mempersiapkan tentara-tentara Israel yang terpilih Lalu mereka pergi mencari Daud untuk menghabisinya Untuk membunuhnya Daud menjadi sangat takut dan ia harus lari bersembunyi Dari kejaran Saul Tetapi pada suatu hari Baik Saul dan juga Daud Mereka bertemu di padang gurun Engedi Dan Daud mengatakan bahwa Inilah tandanya Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan menyelesaikan hidupmu Tetapi Yang dilakukan oleh Daud adalah Dia berpikir Saul pernah diurapi oleh Tuhan sebagai raja Karena itu saya tidak boleh merancangkan yang jahat kepada raja Karena dia pernah diurapi Jadi Bapak Ibu Daud berpikir bahwa Saul pernah diurapi menjadi raja oleh Tuhan Dan dia tidak ingin melakukan kejahatan terhadap Saul Sekalipun Saul menganggap Daud adalah musuh Itu adalah alasan yang pertama Alasan yang kedua Daud tidak melakukan Tindakan kejahatan kepada Saul Karena ia tahu bahwa Ternyata Saul Mendapatkan kata-kata Daripada orang lain Bahwa sesungguhnya Daud merancangkan kejahatan kepada Saul Itulah yang membuat Saul Merasa marah dan mencari Daud untuk membunuhnya Dan Daud tahu persis Semuanya bukan berasal dari Daud Karena itu Daud tahu persis Dan ia mengatakan bahwa Aku tidak mau melakukan yang jahat kepada Tuhan Jadi walaupun Saul menganggap Daud adalah musuh Daud adalah lawan Tetapi Daud menyebut Saul Tuhan ku dan ia tidak mau membalas kejahatan yang direncanakan oleh Saul Papu Ibu yang kekasih Tuhan Kadang-kadang mungkin kita mendapatkan Kata-kata yang tidak enak Mengenai diri kita lewat orang lain Mari kita belajar Mengambil hikmatnya Dan kita jangan Segera berpikir Yang tidak-tidak Kita jangan segera berpikir yang Jahat Yang negatif Terhadap orang yang merancangkan kejahatan Bagi kita Pastikanlah Kebenarannya baru bertindak Itulah pesan yang kita bisa dapatkan dari Bagian kebenaran firman Tuhan ini Kiranya Tuhan menolong kita Untuk mengerti rencana Tuhan melalui firmanya pada pagi hari ini Salam Tuhan Yesus memberkati Terima kasih